Puluhan dokter di Boyolali Senin Siang berunjuk rasa dari kantor DPRD menuju kantor bupati. Mereka menolak program dokter layanan primer atau DLP yang dikeluarkan pemerintah. Program DLP dinilai hanya menambah biaya pendidikan dan justru akan menimbulkan konflik di sistem layanan kesehatan. Bagi ini itu merupakan langkah yang tidak tepat. Karena dengan sekedar memeningkatkan program studi primer, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dan ini akan menjelaskan masalah dari sehingga pelayanan dokter lagi menjadi pro rakyat. Aksi serupa juga berlangsung di Brebes. 100 dokter bunjuk rasa dari halaman kantor IDI cabang Kabupaten Brebes menuju kantor Dinas Kesehatan setempat. Para dokter ini menolak kebijakan Menteri Kesehatan yang mengharuskan para dokter mengikuti program studi primer. Mereka juga tuntut perbaikan sistem BPJS, penurunan harga obat dan alat kesehatan. Diharuskan melaksanakan studi lanjutkan 2-3 tahun. Jadi, pelayanan primer. Jelas ini sangat membebani dokter umum. Mereka sudah bersekolah 7 tahun, tapi harus sekolah lagi 2-3 tahun. Program dokter layanan primer atau DLP mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Di mana dokter yang sudah menuntaskan pendidikan 7 tahun bisa menempuh pendidikan lagi selama 2 tahun. Pada tahap awal, pendidikan dokter layanan primer memprioritaskan dokter yang sudah bekerja di atas 5 tahun. Mereka bisa ikut pendidikan dokter layanan primer tanpa harus tinggalkan tempat kerja.